PEMBANTING KEKASIH Di jalan saat itu cukup ramai dan dipenuhi oleh pengendara motor yang sedang bergumpul. Salah seorang saksi mata bernama Rian menjelaskan pelaku dan korban diduga sepasang kekasih dan sempat berbelanja mampir ke lapaknya. Akan tetapi saat di lokasi parkir sopeda motor mereka terlibat cekcok. Rian baru sadar adanya keributan antara pria dan wanita tersebut setelah kedua orang itu beradu mulut. Korban kemudian sempat menyiram air kepada pelaku. Pelaku tersulut emosi dan membanting korban. Ketika sang wanita dibanting, ada satpam restoran yang memisahkan mereka. Bahkan terlihat pula beberapa warga sekitar yang turut melerai percekcokan tersebut. Selepas dilerai, kedua orang itu diminta untuk duduk di depan restoran. Tak lama berselang, perempuan itu kemudian pergi lagi bersama laki-laki yang tadi membanting dirinya. Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan polisi telah mengecek lokasi kejadian dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Aksi penganiayaan itu terjadi pada Minggu 29 September 2024, lalu viral di media sosial pada 2 Oktober. Terbaru, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pria menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Pelaku berinisial JIG yang berdomisili di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Akan tetapi, saat dilakukan pengecekan oleh polisi, pelaku ternyata sudah berpindah alamat sejak 5 tahun lalu. Sedangkan, data wanita tersebut berinisial SA berusia 20 tahun dan statusnya pelajar atau mahasiswa. Nurma juga menuturkan belum ada laporan polisi yang dilayangkan dari korban yang dibanting. Dia turut mengimbau kepada korban untuk membuat laporan polisi juga merasa dirugikan atas perbuatan pelaku. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!